selamat menikmati kami dari tim main FSC Card nah, tadi sempet dibahas dikit sama mas Chemi kita kan disini sering nih ikut meeting, terus habis itu ikut kayak seminar, ataupun kayak ada fair-fair gitu, nah itu kan habis itu kan biasanya ada satu tradisi kita tuker-tukeran kartu nama nih nah, tapi pernah gak sih kejadian kita nih pas lagi liat tukeran kartu nama eh lupa gak bawa kartu nama, aduh gak bawa kartu nama terus mau nyamperin, oh gak enak nih harus harusnya kan kita sambil nawarin kartu nama nah terus habis itu, pernah apa giliran kita udah bawa nih kartu namanya pulang ada banyak berceceran, terus kita gak tau lupa nih, eh ini orangnya yang mana ya kita mau ngubungin tapi lupa lagi nah itu kayak gitu, nah kita disini dari tim NFC Card memberikan solusi untuk permasalahan itu jadi nanti NFC Card itu sendiri merupakan kartu nama digital yang bisa kita tukar menggunakan teknologi NFC nah untuk lebih jelasnya lagi nanti akan langsung masuk ke demonya saja nah sebelum demo sebaiknya kita melakukan testing untuk mengecek apakah server kita berjalan nah bisa dibantu kalau disini nah di testing ini membutuhkan waktu karena upload ke Google Bucket jadi membutuhkan koneksi juga jadi agak lama nah testing setelah dilakukan menunjukkan 98,88% yang menandakan bahwa aplikasi kami sudah berjalan dengan baik demo bisa dilanjutkan nah untuk demo untuk yang pertama yang akan didemokan adalah client web dari aplikasi kami nah di client web ini client web ini adalah untuk untuk company jadi pertama itu company mendapatkan perusahaannya ke client web kami untuk untuk menambahkan karyawan-karyawannya di dalam web ini nah di daftaran ini kami memberikan pilihan untuk memilih warna kartu nama dari karyawan-karyawan perusahaannya nah disini adalah dashboard dari dashboard dari web NFC card nah di client web ini untuk memanage karyawan-karyawan company tersebut untuk kartu namanya nah disini bisa add bisa menambahkan karyawan lewat lewat excel atau satu karyawan saja dan edit dan delete disini juga bisa langsung melihat kartu nama karyawannya nah jadi NFC card itu sistemnya pertama company menambahkan karyawan ke website lalu company akan memberikan password dan email ke dalam kepada karyawan-karyawannya bisa langsung dilanjutkan ke mobile app oke jadi selanjutnya akan dilanjutkan demo untuk mobile app nya pertama kita buka dulu aplikasi NFC card nya kita harus login terlebih dahulu saya akan login pakai memakai akunnya Irsan ya loginnya berhasil jadi di mobile app kami ini adalah halaman homepage nya di halaman homepage ini ada recent relations recent relations itu relasi-relasi yang baru saja kita tambahkan kemudian ada my relation jadi ini jika relasi kita sudah cukup banyak ini bisa di scroll secara horizontal juga kemudian ada button add relation untuk menambahkan relasi kita kemudian ada relation ada button relation untuk melihat list relation kita kemudian ada button upload untuk mengupload foto kita kemudian ada tombol logout langsung saja akan didemokan bagaimana cara kerja tukar kartu nama ini baik untuk demo ini saya akan coba masuk aplikasi login dengan akun teman saya yang namanya Tommy kelompok setelah kami kali ini saya akan menggunakan fitur NFC sebagai media pertukaran kartu kita akan coba untuk menukarkan kartu di sini jika dilihat di tab partner kita akan bertambah Tommy Sucipto oh tadi ini masih ada tadi kan saya tempat singgung juga tentang ini yang memudahkan kita untuk memanage kartunya kontak-kontak yang sudah kita dapat jadi nanti di sini kita sediakan tombol untuk bisa langsung akses ke telepon telepon whatsapp dan email dari kontak yang baru kita dapatkan coba kita tes telepon Tommy ya ini nomernya Tommy beneran jadi nanti kalau ada yang mau telepon langsung Tommy bisa langsung diafalin aja oke nah tapi kalau tadi kita perhatiin pas lagi di halaman ad relation coba lihat deh apanya? nah ini kan masih gak ada fotonya nih cuman tadi pas kita terima Tommy kok dia udah ada fotonya ya nah untuk menambahkan untuk menambahkan foto jadi NFC card memberikan karyawan untuk hak untuk menambahkan foto sendiri bisa ditekan tombol upload di naftar halaman utama itu udah ganteng udah? nah foto sudah terupload untuk menjadi karyawan nah kalau misalnya gak punya NFC gimana nih kita tukerannya? nah tenang saja di aplikasi kami apabila user kami tidak memiliki fitur NFC kita dapat melakukan pertukaran kartu melakukan QR Code ya akan kita coba ya kalau bisa dilihat setiap kartu sudah punya QR Code masing-masing dan itu akan memberikan identitas terhadap kartu tersebut kali ini saya mencoba untuk minta tolong pada rekan saya holis untuk mendapatkan kartu saya menggunakan QR Code nah Tommy nah Tommy nah Tommy nya jadi ada dua nah kalau misalnya nih kita udah ada kontak kan itu kan tadi kita dapet nih list temen-temen perusahaan kita terus kita mau kirim temen punya perusahaan kita bisa gak sih? nah ada juga fitur dari aplikasi kami kita dapat memberikan kepada orang lain kartu nama yang ada di akun kita sendiri contoh disini saya punya banyak kontak saya akan coba kirimkan satu kepada holis kita pilih teman saya yang tadi Irsa Hadi nah tertambah Irsa Hadi Bagas Putro sesuai company nya ya mungkin cukup sekian demo dari mobile app kami selanjutnya akan dijelaskan dengan flow nya nah untuk flow aplikasi flow aplikasi kami itu yang sudah tadi disinggung jadi pertama company akan mengupload file excel ke web client nah dari web client itu karyawan-karyawan dari excel tersebut akan diproses oleh server kami yang menggunakan express.js yang akan disimpan ke database munggo db db dan google cloud platform sebagai bug dan google cloud platform sebagai bug dan digunakan oleh mobile apps dan siap ditukar ke melalui email yang lain nah untuk teknologi server nya kami menggunakan node.js dan express.js sebagai framework backend nya lalu menggunakan munggo db sebagai database nya lalu menggunakan munggo db sebagai database nya dan dibantu munggo db sebagai odm nya lalu menggunakan redisk case sebagai case nya lalu menggunakan chai dan mocha sebagai testing nya yang dibantu istanbul untuk coverage testing nya kemudian teknologi client side nya di client mobile kami menggunakan react native menggunakan redux sebagai state management nya menggunakan nfc untuk saling bertukar datanya menggunakan react navigation sebagai untuk pindah halaman kemudian di client web nya kami menggunakan view.js sebagai framework nya view.js sebagai state management nya npm sebagai package manager nya dan bootstrap sebagai css framework nya nah dikarenakan kami sudah dapat menyelesaikan fitur utama kami sebelum dari waktu yang sudah direncanakan maka kami memutuskan untuk menambahkan beberapa fitur tambahan di dalam aplikasi kami seperti yang sudah ditunjukkan tadi yang pertama kami menambahkan fitur untuk QR code apabila device tersebut tidak support teknologi nfc kemudian yang kedua kalau kalian sadari tadi bahwa setiap kartu company itu memiliki warna masing-masing tadi ada warna orange dan warna biru dan yang ketiga adalah kami dapat menukarkan kartu orang lain yang ada di akun kita kepada orang yang meminta kartu tersebut seperti itu oke untuk ke challenge nya dalam 5 hari terakhir pembuatan aplikasi ini challenge utama kita itu waktu menentukan bagaimana cara untuk transfer datanya antara kartu nama nah akhirnya kita memutuskan untuk menggunakan nfc kenapa nfc karena menurut kita ini sebenarnya teknologi yang cool cuman jarang digunakan nah tantangannya itu ketika kita coba untuk build nfc jadi kita kan di activate itu dibelajarin pakai scaffolding nya si expo nah cuman ternyata expo itu gak support untuk akses nfc di android nya otomatis kita harus pakai react native cla yang biasa nah disitu kita kotak-kotik gradlenya dengan baca dokumentasi ya akhirnya bisa juga untuk akses nfc nya nah terus yang kedua itu challenge nya di masalah performance nah performance nya itu pas lagi di build pertama-tama itu tuh lemot banget kayak cuman slide atau munculin kartu namanya pas lagi tukeran dan segala macem itu dia performanya lambat banget nah terus setelah kita baca-baca lagi ini kenapa kenapa kayak gini nah itu ternyata karena dalam proses debugging kita harus bisa build dia menjadi apk nah jadi kita disitu belajar lagi gimana caranya build jadi apk sendiri dan sukses story nya adalah dari semua yang sudah dijelaskan pada stretch goal tadi dengan challenge-challenge yang ada kami pun mampu membuat aplikasi yang dapat rekan-rekan lihat pada hari ini dan berjalan dengan baik dan lancar oke ini tim kami dibalik layar pembuatan nfc card saya sendiri perkenalkan saya irsan tyohadi background saya adalah fisika murni di proyek ini saya bertindak sebagai team lead sekaligus front end developer di front end di client saya menghandle state management di client web eh di client mobile sorry terus proses pertukaran data menggunakan nfc dan proses penukaran data menggunakan qr scanner perkenalkan nama saya jais muhammad background saya SMA di proyek ini saya berperan sebagai full stack developer dimana di front end saya mengerjakan integrasi server dengan web dengan client webnya dan di backend saya mengerjakan endpoint-end-pointnya dan testing endpoint-employee oke perkenalkan nama saya mutaram holis role saya di kelompok ini sebagai front end developer saya mengerjakan bagian desain membuat komponen serta integrasi data dari server ke dalam komponen background pendidikan saya adalah business administration ya perkenalkan nama saya fadul azmi background saya dari geofisika pada proyek ini saya berperan sebagai full stack developer di bagian backend saya melakukan testing untuk testing untuk endpoint company dan melakukan deployment server ke google cloud platform dan di bagian front end saya melakukan integrasi nfc buat pertukaran kartu generate QR code upload foto dan deployment menjadi apk oke oke bisa dilihat tadi ya background kita nih gak ada yang IT cuman alhamdulillah akhirnya kita berhasil juga lewat dari aktif terimakasih oke sebelum ditutup ini ada kenangan-kenangan berhubung apk nya udah di build bisa di download kalo misalnya mau dicobain aplikasi ya terimakasih oke waduh jatuh waduh untung jatuh bahaya kalo jatuh kita berikan tepuk tangan lagi dong untuk tim ini sama seperti yang tadi sebelumnya kita memberikan 2 slot pertanyaan untuk tim ini pun kita memberikan 2 slot pertanyaan apakah ada yang bertanya disini? wah kayaknya udah pada semangat untuk ganti kartu nama jadi kok ada ternyata halo saya Gia dari agen kan yang mau saya tanyain kan tadi untuk memisahkan satu perusahaan dan satu perusahaan yang lain pakai warna ini kayak lebih ke pertanyaan tapi masukan sih apakah bisa nanti untuk desainnya jadi template jadi kita bisa milih desain satu dan lainnya terimakasih terimakasih atas pertanyaannya jawabannya tentu saja bisa ya kecuali bisa jika kita diberi waktu yang lebih dari 5 hari sebenernya emang itu udah dibikirin dari awal pengennya kayak gitu karena emang waktunya cuma 5 hari dan masih banyak fitur-fitur yang harus kita kerjakan akhirnya kita putusan ya udah deh warna dulu aja gitu tapi sebenernya harusnya bisa oke terimakasih pertanyaan ada yang tanyaan lagi? baik kalau nggak ada kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tim kedua tim NFC Card terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih